Intro Jadi untuk melaporkan suami yang paling kita cintai tentang KDRD visi bukanlah hal yang mudah teman-teman kenapa saya melakukan tanda 8 karena itu sudah kodarulahnya Allah bisa memperlihatkan bagaimana darah yang begitu banyak keluar tidak berhenti-berhenti mau bilang apa lagi Ferry? kalau selama ini dia bilang mana buktinya? kapan saya KDRD orang gak ada lebar dan saya selalu dia, iya ya gak ada buktinya kecuali saya siap cerai kecuali saya memang siap untuk berpisah itulah perempuan saya sampai titik darah penghabisan saya masih tunggu gentleman dari seorang Ferry Rawanda di tanggal 8 seperti yang saya ceritakan tadi dia tidak mengakui buat saya selesai gak mungkin dong saya pertaruhkan kalau saya damai di saat itu saya masih pulang dari Kediri satu mobil berdua aja atau saya setempat tidur lagi bisa apa apa yang terjadi? coba bisa bayangkan pilihan saya adalah terus melaporkan ini kepada polisi karena itu jalur hukumnya saya tidak pernah juhat ke Medsos yang pertama di Medar yang kedua, ketiga dan ke rumah kan saya sudah ceritakan di rumah di rumah ya udah terjawab jangan tanya lagi pulang-pulang nanti khusus itu dulu khusus itu dulu jadi udah dijawab kalau melihat pengaruh suatu makan atau kita gak bisa sampai menjawab itu sekarang yang penting hukum yang bicara ada bukti ya ditahan sudah pengaruh apa saya gak tahu yang lain ada permintaan yang tidak dipenuhi bukan itu aja itu salah satu nah bulan terakhir memang dari mulai menampakkan itu ada juga sifatnya seperti aslinya keluar seperti kalau saya tidak menuruti bukan hanya masalah itu misalkan masalah cemburu yang tidak mendasar kedua masalah suhusus kadang-kadang kadang-kadang yaudah kadang-kadang kayak hal kecil yang sebetulnya tidak substansi untuk dipeributkan termasuk tanggal 8 itu adalah pada saat saya koordinasi dengan ketua DPD ketua DPD saya itu dia marah atau misalkan saya bikin vlog dengan lawan jenis itu marah artinya karena sudah tidak boleh terlalu berdekatan tidak bisa ketemu dengan orang ganteng tidak boleh tidak boleh telefon langsung yang bukan lawan yang bukan muhrim lawan jenis itu gak boleh mesti dia koordinasi saya kan bilang Adi ini dapil saya tidak mungkin koordinasi seperti itu saya limpahkan kepada suami itu jadi masalah ribut masalah besar jadi sebetulnya itu bukan yang feri yang saya komit gitu karena kan dia sudah tahu kalau saya ini pekerja dan dari awal kita sama-sama dari nol jadi kalau soal finansial saya tidak pernah menutup feri apapun kalau ada rezeki berdua Alhamdulillah kalau tidak ada saya siap untuk meng-cover karena itu sudah jadi komitmen saya tapi yang saya masalahkan adalah KDRT fisik yang menyebabkan di tanggal 8 bagi saya saya tidak ada pilihan lain kecuali melapor gitu aja jadi kalau sampai AID itu bukan AID karena sekali lagi kalau KDRT yang sifatnya penganiayaan dan di sini sifatnya saya sudah bisa fisuk artinya itu pidana kalau pidana itu bukan AID itu pasti konstruksi publik karena dengan saya melapor kepada polisi otomatis itu akan diakses oleh media dan sekali lagi buat saya isu sudah kodanya sudah waktunya untuk menjadi seperti ini selesainya perkawinan saya dengan Feri sekali lagi untuk cerai Alhamdulillah draftnya sudah selesai kemudian tinggal saya pelajari insya Allah dalam waktu dekat saya tetap akan menunjukkan cerai terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Green selamat menikmati selamat menikmati